Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, resmi meninggalkan SC Hirenvin. Haye menjalani laga terakhirnya saat bertanding melawan VTC pada minggu, 12 per 5, jadi pertandingan terakhirnya bersama Hirenvin. Sejak dilepas dari NAC Breda tahun 2022, dia tercatat sudah bermain dalam 85 pertandingan dan menyumbangkan 7 gol. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini sukses jadi pemain krusial di klub yang bermarkas di AB Lensra Stadion. Dia memutuskan tidak memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Tom Haye masih mengingat kegagalan timnya meraih kemenangan pekan lalu. Tepatnya saat dia gagal melakukan eksekusi penalti pada pertandingan melawan Almere FC, tanggal 4 Mei tahun 2024. Menurutnya, jika kesempatan tersebut bisa jadi gol maka hasil pertandingan bisa saja berpihak pada Hirenvin. Sayangnya kami tidak mengakhirinya dengan tepat seperti yang kami inginkan. Sehingga hal itu terus menggerogoti kami, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari laman Om Rob Frisland. Pemain berusia 29 tahun ini juga memiliki pesan kepada semua supporter yang terus memberikan dukungan. Pasalnya, mereka selalu hadir dan berkorban cukup banyak untuk tim. Dia juga memiliki momen yang spesial bersama supporter sepanjang berkarir di sana. Klub dan para penggemar telah mendukung kami sepanjang musim. Anda pasti ingin mengembalikannya, jadi Anda pasti akan menyesalinya. Saya memikirkan hal itu, wajar jika Anda mengingat kembali banyak momen yang Anda alami di klub. Lanjutnya, meski harus pergi, Haye menegaskan bahwa Stadion Abel Enstra akan selalu spesial. Stadion tersebut akan selalu memiliki kenangan indah sepanjang karirnya. Banyak anggota keluarga yang akan datang. Mereka juga selalu menikmati datang ke stadion di sini, pungkasnya. Pada laga terakhir musim ini, Hirenvin juga harus takluk saat menghadapi VTC. Mereka tumbang dengan skor akhir 1-3 dan sekaligus membawa mereka menutup musim di papan tengah. Selain Haye, ada Nathan Chu Aon yang mengakhiri masa peminjaman dan kembali ke Swansea City.